Nah hari ini saya akan mengajak kalian untuk merenungkan tentang sweet spot. Sweet spot. Sweet spot itu adalah sebuah back to basic, back to nature, back to your faith. Kembalilah kepada sweet spot. Saya mengutip Santa Teresa dari Calcutta. Bapak, Ibu, adik, adik, semuanya sekali lagi selamat pagi. Saya senang bisa berjumpa dengan kalian. Nah hari ini saya akan mengajak kalian untuk merenungkan tentang sweet spot. Sweet spot. Sweet spot itu adalah sebuah titik yang bisa mempengaruhi seluruh hidup kita. Dan titik itu titik yang manis, titik yang sangat baik seperti bom nuklir itu. Kecil tapi bisa merubah tatanan kehidupan ini. Nah pertanyaan saya adalah apa sweet spot Anda sehingga hidupmu menjadi gairah, penuh cita-cita, penuh optimisme, bisa mengatasi banyak hal. Karena Anda pasti punya sweet spot. Nah ini sangat diperlukan dan hari ini Tuhan Yesus juga mengingatkan supaya kita tetap hidup dalam sweet spot yang dia berikan. Mengapa penting? Karena hidup di zaman ini yaitu di zaman digital atau di zaman IT. Ini segala-galanya itu terjadi secara cepat atau instan. Maka muncullah aneka macam instan-instan. Ada mie instan, ada substan instan, ada makanan instan. Namanya apa? Makanan siap saji. Bahkan membuat anak pun sekarang ini bisa instan. Yaitu dengan cara bayi tabung. Nah dalam zaman yang serba instan itu ada positifnya, ada negatifnya. Nah positifnya adalah segala sesuatu terjadi secara, kalau iklan mengatakan apa? Sat-sat. Sat-sat. Cepat sekali. Maka para mahasiswa, para siswa sekarang membuat skripsi itu semestinya bisa dikerjakan dengan sangat cepat. Berbeda dengan waktu saya masih muda, kalau pakai mesin tik, kalau salah harus ditipek, kalau memperbanyak harus pasang kertas karbon dan sebagainya. Berita pun bisa beredar dengan sangat cepat. Peristiwanya di Papua, detik berikutnya sudah tersiar di mana-mana. Inilah zaman digital. Zaman digital juga mempunyai pengaruh atau dampak yang negatif. Khususnya terhadap kualitas manusia. The human dignity. Kemuliaan manusia. Itu ternudai, kalau kita tidak hati-hati. Orang sekarang itu lebih berorientasi pada hasil daripada prosesnya. Orang mengatakan apa? Apa namanya? Yang penting tujuannya. Tujuan bisa menghalalkan cara. Maka orang tidak peduli lagi akan aturan, akan supansantun, akan etika, akan aneka macam tinggang rasa, dan sebagainya. Keluruan-keluruan lain yang bisa tergerus oleh zaman ini adalah kesabaran, belas kasih, iman, tidak yakin akan penyelenggaraan Tuhan. Dan manusia terkonsentrasikan pada dirinya sendiri. Maka Tuhan Yesus hari ini mengingatkan. Back to basic. Back to nature. Back to your faith. Kembalilah kepada sweet spot-Mu. Maka hari ini adalah bacaan-bacaan pertama maupun kedua dan injil mengingatkan kita supaya kita kembali kepada inti hidup kita. Untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia? Untuk mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah. Untuk apa saya dan Anda dibaptis? Supaya kita menjadi anggota kerajaan Allah. Supaya hidup kita juga mempunyai prinsip-prinsip kerajaan Allah. Salah satu prinsip kerajaan Allah ialah kejahatan dibalas dengan kebaikan. Pertanyaan saya adalah apa itu kerajaan Allah? Kalau kerajaan setan jelas ya. Setan yang meraja. Setan yang menjadi raja. Kalau kerajaan Allah? Allah yang hidup dan merajai hidup kita. Nah Allah yang hidup dan merajai hidup kita itu seperti biji sesawi yang ditabur. Biji sesawi itu kecil. Tetapi ketika menyentuh tanah dia menjadi besar tumbuh. Dan dia akhirnya menjadi pohon yang besar rindang. Menghasilkan buah yang melimpah. Burung-burung pun aman bersarang di cabang-cabangnya. Orang juga bisa berteduh di bawahnya dengan senang. Pohon itu juga mengeluarkan oksigen yang mungkin berkilo-kilometer, berkilo-kiloliter. Sehingga membawa berkah bagi banyak orang. Itulah kerajaan Allah. Ia mempunyai daya hidup. Kerajaan Allah itu selalu mempunyai daya hidup dari dirinya sendiri. Kita sebagai orang beriman harus hidup dalam suasana dan semangat kerajaan Allah itu. Maka kerajaan Allah itu seperti sweet spot. Titik yang sungguh-sungguh mengubah tatanan kehidupan ini. Saya pernah ikut retret waktu saya masih frater, yaitu retret yang dinamakan kerajaan Allah. Retret kerajaan Allah itu pesertanya tidak ditampung dalam sebuah gedung, tetapi dititipkan, live-in di keluarga-keluarga. Nah saya mendapatkan keluarga yang sangat sederhana. Rumahnya juga sederhana, lantainya dari tanah, dindingnya dari anyaman bambu, gedek namanya. Kemudian atapnya juga dari nyam-nyaman dari pohon ilalang dan daun kelapa. Sangat sederhana. Dan waktu itu musim panas, terik sekali. Dan di sana belum ada sawah, tapi tegalan. Nah suatu hari saya ikut ke ladang dengan seorang bapak petani itu. Dan petani itu menanam petatas ubi jalar di tanah yang sangat kering, di tengah musim yang kemarau. Saya tanya kepada bapak itu, pak apakah tidak sia-sia membuang waktu saja bapak menanam petatas pada tanah yang sangat kersang ini dan musim kemarau seperti ini. Nah jawabnya ini kira-kira kan sudah cukup lama, hampir 40 tahun yang lalu. Tapi saya itu masih ingat jawaban dia itu. Dia bilang begini, Frater, kita manusia itu tugasnya itu hanya berusaha. Yang lainnya kan Tuhan yang memberi. Maka saya berusaha untuk mengolah tanah ini. Sekarang saya menanam bibit ini, petatas ini. Dan saya yakin bahwa suatu ketika Tuhan akan menurunkan hujan sehingga akan hidup dan menghasilkan buah. Jawaban sang petani itu bagi saya cukup hidup sampai sekarang. Apa yang ada dalam hati petani itu? Dia sungguh-sungguh beriman. Inilah sweet spot dia. Karena dia beriman, dia optimis dalam hidupnya. Dia tidak pernah putus sasa. Dalam situasi itu pun, seperti itu pun, dia tetap menanam petatas tadi. Dia punya keyakinan kuat bahwa Allah tidak pernah akan ingkar janji. Allah yang bisa meninggikan pohon yang rendah, merendahkan pohon yang tinggi, bisa membuat tunas pada pohon yang kering. Tuhan Allah pula yang pasti akan menjelenggarakan hidupnya. Dia begitu yakin bahwa benih petatas di tanah yang kering itu suatu ketika akan tumbuh. Dia hanya taat saja kepada Allah. Dan dia sungguh sabar menanti turunnya hujan, menanti tumbuhnya petatas itu sampai menghasilkan buah. Dia berani ambil risiko. Dalam situasi seperti itu, dia tetap berusaha. Hidupnya sungguh-sungguh dipercayakan kepada penyelenggaraan Allah, kepada belas kasih dan janjinya. Inilah yang saya sebut dengan sweet spot. Dia punya iman, maka dia melakukan segala sesuatu yang kadang tidak masuk akal. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau kalian beriman memang harus ada dua hal. Keyakinan dan berani ambil risiko. Yakin bahwa Allah itu mencintai saya, maha kuasa, menyelenggarakan kehidupan ini. Ambil risiko, percayakan hidupku kepada dia. Kalau Anda sakit, mengapa Anda mau dioperasi? Karena Anda mempunyai dua sikap. Yakin, percaya bahwa dokter itu mampu dalam hal penyakit itu. Dan Anda berani melemparkan dirimu, yaitu dioperasi. Coba kalian lihat relasimu antara suami, istri, anak-anak, dan orang tua. Kalau seorang istri itu mencintai istri suaminya, dia yakin bahwa suaminya itu baik. Maka dia ambil risiko mempercayakan dirinya kepada suaminya. HP tidak pernah disembunyikan, tidak ada kunci khusus, biar saja dibuka tidak apa-apa. Dia tidak akan selintutan dengan uang, dia akan percayakan seluruh hidupnya. Karena dia mencintai suaminya, dia mempunyai dua sikap. Yakin dan berani ambil risiko. Nah, kalau kita hidup dalam semangat kerajaan Allah, kita juga semestinya mempunyai dua hal itu. Yakin bahwa Allah itu mencintai saya, dia menyelenggarakan hidup saya, dia yang menciptakan saya, pasti dia akan menyelesaikan masalah-masalah saya. Ini adalah hidup dalam kerajaan Allah. Nah, salah satu dimensi hidup dalam kerajaan Allah adalah kebaikan. Baik, itu dalam bahasa latinnya adalah bonum. Bonum itu dekat dengan kata bonus. Apa artinya bonus? Pemberian cuma-cuma. Maka, kalau saya, kalau kalian itu baik, secara otomatis itu akan menjadi hadiah bagi banyak orang. Kebaikan kita tidak pernah akan sia-sia. Kebaikan kita akan menjadi hadiah bagi banyak orang. Nah, salah satu kebaikan, kebaikanmu adalah senyum. Coba senyum satu sama lain dulu. Kanan, kiri, muka, belakang. Hal kecil, hal yang murah, hal yang cuma-cuma. Tapi bisa mengubah. Mengubah wajahmu yang tadi cemberut menjadi tersenyum. Mengubah hatimu menjadi sukacita. Mengubah kanan, kirimu menjadi komunikatif. Dan sebagainya. Ini adalah kebaikan. Inilah kerajaan Allah. Saya mengutip Santa Teresa dari Kalkuta. Dia mengatakan begini. Senyuman adalah awal dari kasih dan awal dari perdamaian. Perdamaian dimulai dengan sebuah senyuman. Senyumlah satu sama lain. Senyumlah pada istrimu. Senyumlah pada anak-anakmu. Senyumlah pada suamimu. Senyumlah pada anak-anakmu. Senyumlah kepada semua orang yang Anda jumpai. Maka dunia ini akan menjadi damai. Mari kita handik sejenak. Mata dipejamkan. Kalian mohon rahmat. Supaya tidak kikir dalam berbuat baik. Tidak kikir dalam memberi senyuman. Karena itu adalah awal dari kedamaian. Itu adalah bagian dari kerajaan Allah. Mohonlah rahmat. Supaya kalian senantiasa menebar kebaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.